Para pemain timnas Jerman menutupi mulut saat berfoto menjelang kick-off melawan Jepang di Piala Dunia 2022. Aksi ini viral di media sosial. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk proses kepada FIFA atas pelarangan penggunaan ban kapten pelangi One Love sebagai kampanye ramah LGBT di Piala Dunia 2022. Bahkan penggunaan atribut yang mendukung LGBT tersebut diancam dengan pengenaan kartu kuning dalam Piala Dunia 2022. Dalam akun Instagram resminya, timnas Jerman menuliskan bagi mereka penggunaan ban kapten pelangi ini merupakan ungkapan dari nilai-nilai yang dipegang untuk mendukung keberagaman dan saling menghormati. Menurut mereka, larangan menggunakan ban kapten tersebut sama dengan menolak mereka untuk bersuara. Aksi menutup mulut itu sendiri dilakukan tepat sebelum pertandingan Jerman melawan Jepang di mana Jerman harus menelan kekalahan 1-2 meski bisa unggul lebih dulu di Stadion Internasional Khalifah Doha. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!